3 buah iso tank oksigen yang berisikan sebanyak 56 ton liquid oksigen yang dibawa menggunakan kapal yang diturunkan di pelabuhan terisakti Bandar Masih, Banjar Masin ternyata tidak bisa untuk memenuhi persediaan liquid oksigen dalam waktu lawas di rumah sakit di Banua ini sehingga perlu adanya penambahan liquid oksigen lantaran 30 tabung tersebut hanya bisa digunakan untuk 2 hari 3 buah iso tank oksigen yang berisikan sebanyak 56 ton liquid oksigen yang dibawa menggunakan kapal yang diturunkan di pelabuhan terisakti Bandar Masih, Banjar Masin malam Senin 25 Juli 2021 ternyata tidak bisa untuk memenuhi persediaan liquid oksigen dalam waktu lawas di rumah-rumah sakit di Banua ini nah kayak di rumah sakit daerah Sultan Suriansa liquid oksigen tersebut hanya sampai hari Rabu 28 Juli 2021 setelah itu harus mencari lagi untuk memenuhi persediaan tabung oksigen di rumah sakit yang berada di kawasan jahat rantauan darat Banjar Masin Selatan tersebut kurangnya persediaan liquid oksigen ini dipadakan Kepalinas Kesehatan Banjar Masin Dr. Mahliria di S.H.M.H usai rapat bersama Komisi 4 DPD Banjar Masin yang dihadiri usur pimpinan di ruang rapat paripurna DPD Banjar Masin Jalan Lembu Mangkurat Banjar Masin tengah-tengah hari Senin 26 Juli 2021 juri bicara Satgas COVID-19 Banjar Masin ini pun menegaskan di rumah sakit daerah Sultan Suriansa mendapatkan liquid oksigen yang diisikan pada 30 tabung sehingga perlu adanya penambahan liquid oksigen lantaran 30 tabung tersebut hanya bisa digunakan untuk 2 hari Mahliria diberharap liquid oksigen tersebut keada akan kosong lagi Dapat ya, kita dapat di Sultan Suriansa dapat 30 tabung nanti nambah lagi kan perlu mudah-mudahan tidak kritis lagi, krisis lagi Untuk 2 hari jatuh banget? Ya, cukup untuk 2 hari saja itu sampai dengan hari apa ini hari Rabu ya, selasa Rabu harus minta lagi Sebelumnya PG Gubernur Kalimantan Selatan Stafrija JTA diselesa menyebut kedatangan liquid oksigen di Pelabuhan Terisakti Bandar Masin Banjar Masin malam Senin 25 Juni 2021 medahkan 3 buah isotank oksigen yang berisikan sebanyak 56 ton liquid oksigen yang dibawa menggunakan kapal yang diturunkan di Pelabuhan Terisakti Bandar Masin Banjar Masin ini kadang bisa dibeli secara perorangan atau kadang dijual bebas kecuali telah memperoleh rekomendasi dari dokter Menurut Stafrija JTA liquid oksigen ini akan diseluruhkan ke rumah sakit baik milik pemerintah prevensi maupun kabupaten Wan Kota memperoleh kuota kuota diselurkan ke rumah sakit rumah sakit rumah sakit apakah itu rumah sakit pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang bayar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ya sebahagiaan dibayar oleh Kemenkes penyaluran dari Kemenkes terima kasih telah menonton!